memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. Dalam persidangannya, Ferdi Sambo mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum JPU di sidang perdana kasus pembunuhan Brigadir Nofriansa Yosua Huta Barat alias Brigadir J di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan, terdapat perlawanan Ferdi Sambo untuk minta dibebaskan dan kuasa hukum mengatakan bahwa ada fakta yang hilang. Dalam nota keberatan tersebut, Ferdi Sambo bahkan meminta majelis hakim membebaskannya. Iya, nanti kita akan ajukan eksepsi, ujar kuasa hukum Ferdi Sambo, Arman Haris di pengadilan negeri Jakarta Selatan, Senin 17 Oktober 2022. Menurut Arman, eksepsi diajukan karena ia menilai ada fakta yang hilang dalam rangkaian rekonstruksi di Durem III yang terdapat pada dakwaan tersebut. Menurutnya, tuduhan yang diajukan ke Ferdi Sambo belum tentu benar. Hilangnya fakta-fakta itu berpotensi hilangnya rasa keadilan bagi seluruh terdakwa yang saat ini berproses secara hukum, tutur Arman. Pihak Ferdi Sambo dalam eksepsi atau nota keberatannya meminta enam hal ke majelis hakim. Mereka meminta hakim menerima eksepsi mereka dan menyatakan dakwaan jaksa batal. Sehingga Ferdi Sambo dibebaskan dalam perkara ini. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan, memulihkan nama baik, harkat, dan martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya. Lanjutnya, Menurut pengacara Sambo, surat dakwaan yang disusun jaksa tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan. Karena itu, surat dakwaan dinilai pantas dibatalkan. Jaksa penuntut umum dinilai tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri. Pada saat pembacaan dakwaan terhadap Ferdi Sambo di persidangan kasus pembunuhan Brigadir J, pihak kejaksaan mengungkapkan fakta baru. Dalam pembacaan dakwaannya, pihak jaksa mengungkapkan bahwa setelah terkapar, Ferdi Sambo tembak Brigadir J untuk memastikan korban tewas. Ferdi Sambo tembak Brigadir J setelah sebelumnya korban ditembak oleh Barada E sekitar 3 hingga 4 kali. Terdakwa Ferdi Sambo menghampiri korban Nofriansa Yusua Huta Barat yang tergeletak di dekat tangga, depan kamar mandi, dalam keadaan tertelungkuk dan masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa Ferdi Sambo yang sudah memakai sarung tangan hitam, menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban, Nofriansa Yusua Huta Barat hingga korban meninggal dunia. Tembakan terakhir Ferdi Sambo selain untuk memastikan Brigadir J meninggal dunia, juga mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar. Luka pada bagian hidung tersebut karena tembakan yang dilepaskan oleh Ferdi Sambo menembus ke depan. Herannya, Ferdi Sambo malah minta dibebaskan. Aneh kan? Begitu kira-kira, bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!